selamat datang kembali di channel zona forex assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang buat teman teman semua dimanapun anda berada kembali lagi bersama zona forex hari ini zona forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market index dollar atau DXY seperti apa perkembangan untuk market index dollar saat ini langsung aja kita lihat di chart dan tentunya kalau kita perhatikan ya pasca terbentuknya bullish engulfing ya di area compression seperti ini terakhir ada pembentukan bullish engulfing dimana candle merah dimakan oleh candle warna hijau dan posisi saat ini setelah terjadi rally impulsive bullish dan membentuk sebuah area base ini masih belum bergerak signifikan ya artinya mencari titik ya atau kalau kita lihat area yang terdekat daripada harga running di time frame daily ini yang pertama ada high weekly sampai dengan low monthly sebelumnya besar kemungkinan hari ini akan menguji kuat wilayah ini oke yang pertama itu yang kedua untuk titik bawah area support ya dimana area support terjadi uji hari kemarin dimana ekornya menyentuh area support di kisaran 104.113 kemudian terjadi kenaikan dan membentuk bullish spin bar kalau kita perhatikan hari ini akan mencoba keluar dari area base ya kalau saya perhatikan apakah terjadi dorongan kuat menuju area high weekly dan low monthly atau dia akan bergerak turun lagi menguji area support terdekatnya sekarang kita coba turunkan dulu di time frame 4 jam karena saya melihatnya pergerakan untuk indeks dolar itu sendiri anda bisa lihat lingkaran-lingkaran yang saya tandain disini ya ini membentuk sebuah pergerakan turun atau trend turun dari pasca kenaikan tajam indeks dolar dan posisi saat ini memang masih bergerak area compression belum ada perubahan yang cukup signifikan meskipun harga sudah bergerak di atas daripada area trend line dan mendekati MA50 kalau saya perhatikan di time frame 4 jam ini lebih kuat terlihat membentuk sebuah area base ya atau area konsolidasi batasannya adalah ini saya buatkan sebuah kotak ya disini ini range-nya posisinya tidak berubah sampai dengan saat ini kalau kita perhatikan disini ya nah ini menjadikan acuan apakah hari ini mampu dia break di atas daripada resistance yang terbentuk di hari kemarin ya sebentar ya itu ya kotaknya seperti itu apakah mampu dia break di atas area resistance di hari kemarin yaitu di kisaran 104.930 atau akan bergerak terjadi penurunan ya di area support di 104.113 dan tentunya masih membentuk sebuah area base seperti ini membentukkan kepastian yang pasti ya dalam arti harus terjadi breakout baru pergerakan ini akan menentukan pergerakan selanjutnya oke ya jadi itu jadi yang perlu saya tandain yang pertama untuk area time from 4 jam ini ya yaitu resistance yang terjadi di hari kemarin ini saya tandain dulu ini saya masukkan level psikologinya disini jika mana area tersebut terjadi breakout maka kecenderungan kekuatan akan menuju ke high weekly ya high weekly dan kalau kita ukur sederhana ini ya untuk melihat target kenaikan atau menguatnya indeks dolar sampai di area berapa coba kita tarik dari posisi terendahnya ya sampai dengan titik tertinggi terakhir di hari kemarin dan kita copy kita pindah ke atas saya menemukan area tertingginya yaitu mendekati area key key resistance ya 105.822 yang menjadi lower high untuk saat ini besar kemungkinan menurut saya targetnya bisa ke area sini maka sini saya akan tetap saya tandain untuk melihat nantinya kalau sudah ternyata market bisa bergerak break di atas high weekly dan low monthly maka akan menuju target berikutnya adalah 105.603 karena saya melihat di area tersebut ada pembentukan ya pembentukan order block sebentar ini saya tandain dulu ini menjadi sebuah target saya oke ini adalah targetnya dan kemudian saya tandain ada area order block di area supply disini nah ini ini ada area order blocknya ya perhatikan oke ini area order block yang ada di time frame 4 jam saya tandain di area situ karena berpotensi sampai dengan targetnya bisa menyentuh area sana gitu ya berarti kecenderungannya untuk indeks dolar sampai dengan saat ini meskipun dalam tekanan trend besarnya adalah turun tapi di pergerakan minor trend atau di pergerakan di bawah daripada time frame besar itu terjadi penguatan pada tekanan buyer nah seperti itu dan yang perlu kita pantau adalah level psikologinya saya tetap tandain disini untuk melihat nantinya ketika area ini disentuh atau di break maka hati-hati ya kenapa saya bilang hati-hati kalau breaknya impulsif bulis maka kecenderungannya akan bergerak naik lebih tinggi ya impulsif bulis contoh seperti ini ini impulsif bulis ini juga ini bearish impulsif ya ini impulsif bulis pokoknya kalau impulsif bulis candle hijau besar ya close di atas daripada level psikologi maka kecenderungannya terjadi kenaikan ya seperti itu tapi kalau saya perhatikan juga tadi pagi ini untuk indeks dolar terjadi open gap up ya biasanya ini akan naik dulu setelah itu dia nutup gapnya baru dia akan naik gambarannya seperti itu sering terjadi seperti itu oke sekarang coba kita lihat di time frame 1 jam untuk melihat secara detail dari pergerakannya nah betul ya ada open gap up anda bisa lihat nih ada gapnya dari pembukaan dia lompat oke ini akan mengejar area level psikologi terdekat yaitu di area resisten di hari kemarin jadi gambaran saya untuk indeks dolar saat ini ya sampai dengan sesi Asia sampai dengan sesi Eropa masih bergerak di atas area EMA 50 anda bisa lihat ya ada pun nanti ini kalau terjadi kenaikan hanya sebatas level psikologi dulu menutup gap upnya minimal menyentuh EMA 50 baru dia akan menguji sekali lagi level psikologi karena saya melihatnya dorongan bayar sangat kuat ya dorongan bayar sangat kuat ada pun nanti kalau terjadi kegagalan ya dalam arti perubahan bulis ya tapi ternyata dia bisa bergerak beris ya perhatikan disini area support yang sudah saya tandain disini yaitu di 104.113 ini di breakout ya tapi menurut saya ya kecondongannya itu kuat sekali karena perhatikan ya ini menjadi titik higher height yang valid ya ini makanya tepat ada area order block juga dan ini untuk menjadikan apa lower lower height lower low ini sorry ini lower height ini lower low ini harus bergerak minimal mendekati wilayah area low money sebelumnya nah gambaran saya seperti itu jadi kalau ini bergerak mendekati low money sebelumnya besar juga kemungkinan akan menjadikan potensi berikutnya akan terjadi penurunan maka kuat banget akan menguji wilayah targetnya ya 105.603 karena pergerakan ini mencari juga titik lower height berikutnya oke jelas ya dan ini saya akan gambarkan ilustrasi pergerakan daripada indeks dolar ya menurut saya ini akan menutup dulu ya menutup dulu gapnya baik dia akan bergerak naik dulu mendekati area level psikologi ya seperti ini atau dia akan bergerak langsung menutup intinya pokoknya dia nutup dulu gapnya seperti ini ya ini gambaran saya baru akan menguji kuat wilayah level psikologinya jika mana ini di breakout impulsive bullish close di atas level psikologi maka saya pastikan harga akan menguji low monthly sebelumnya sampai dengan high weekly dan retest bisa bergerak area order block di time for 4 jam biasanya terjadi area sini itu bisa turun lebih dalam tapi nanti kita lihat ya seperti apa kondisinya sampai dengan area tersebut minimal kita akan mengetahui area jika mana dia bergerak naik lebih tinggi yaitu harus break di atas level psikologi yang terdekat dari harga running saat ini oke ini yang pertama dan kemudian untuk melihat antisipasinya kalau terjadi penurunan ya strong kuat turun dia harus melewati area support yaitu 104.113 ya seperti ini kondisinya oke ini kalau terjadi penurunan untuk indeks dolar tapi kalau menurut saya dengan saya melihat apa namanya swingnya ini ya higher low higher low higher low ini semakin meninggi oke meskipun saya melihat disini sudah terlihat datar ya datar tapi dorongan bayarnya ini cukup signifikan ya dan berada di atas MA50 juga makanya saya pastikan untuk melihat pergerakan untuk indeks dolar ini betul-betul bergerak naik lebih tinggi dia harus break di atas level psikologinya dan ada pun kalau saya perhatikan disini juga membentuk bisa membentuk head and shoulder ini shoulder ini head ini shoulder oke ini neckline nya gambarannya seperti itu jadi wajar kalau pergerakannya ini menuju ke area order block di time frame 4 jam yaitu menguji area key resisten di 105.822 oke jadi ini gambaran saya secara teknikal untuk indeks dolar dan sekarang kita akan mencoba melihat data ekonomi Amerika yang hari ini akan rilis di hari selasa tanggal 20 Desember 2022 oke langsung aja kita lihat data ekonomi jadwal hari ini oke untuk kalender ekonomi untuk hari ini tanggal 20 Desember 2022 yang pertama disini pukul 20.30 yaitu building permit disini adalah high impact anda bisa lihat data sebelumnya itu adalah 1512 dipredisikan turun menjadi 1485 jika mana ekonomi nya sesuai dengan prediksi atau ramalan 1485 data yang masuk saat ini maka saya perkirakan indeks dolar akan terjadi pelemahan oke tapi sebaliknya kalau nanti hasilnya di atas daripada forecast meskipun di bawah data sebelumnya maka indeks dolar akan terjadi penguatan dan ini perlu diperhatikan karena ini termasuk news high impact untuk building permit hari ini pukul 20.30 kalau kita lihat grafiknya secara keseluruhan memang ada penurunan dari sebelum-sebelumnya anda bisa lihat dari tanggal 23 bulan 11 itu juga ada penurunan dari 1526 prediksinya turun jadi 1512 hati-hati secara news tidak mendukung indeks dolar untuk kenaikan apakah nanti actualnya sesuai dengan perkiraan atau akan di atasnya daripada perkiraan oke sekarang kita lihat di berikutnya adalah housing star ini middle impact kalau kita perhatikan data sebelumnya 1425 ini juga ada terjadi penurunan 1400 artinya kalau nanti actualnya sesuai dengan forecast 1400 atau di bawahnya forecast maka indeks dolar akan diperkirakan terjadi penurunan tapi kalau datanya di atas daripada forecast dan meskipun di bawah data sebelumnya maka indeks dolar akan terjadi penguatan tapi data yang masuk dari tim survei untuk housing star sendiri ada penurunan dari 1425 menjadi 1400 kalau kita lihat di grafik ya betul ini baru terjadi penurunan berlanjut kalau anda bisa lihat itu dari bulan 10 dari 1566 data sebelumnya dia turun menjadi 1488 dan kemudian di tanggal 11 eh bulan 11 dari 1488 turun menjadi 1425 oke dan kita nanti lihat posisinya apakah untuk hari ini bergerak di bawah 1400 data yang rilis atau di atas 1400 di bawah 1425 tentunya kalau masih berkisaran antara 1425 sampai 1400 maka diperkirakan indeks dolar masih dalam kondisi menguat ya menurut saya tapi kalau datanya sudah di bawah 1400 maka diperkirakan untuk indeks dolar akan terjadi pelemahan karena data housing star tersebut oke jadi ini yang bisa saya sampaikan ya dari materi hari ini analisa daripada indeks dolar semoga bermanfaat dan jangan lupa bagikan videonya channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama setelah jangan lupa subscribe like komen dan bunyikan lonceng yang bisa mendapatkan notifikasi dari zona forex thank you buat semuanya salam profit konsisten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.